Intro ini gudang alat penengkapan pertolongan kita, Pak oke ini disaset yang mana dipaksa dari 22, Pak mulai di atas, di bawah, di tengah, di laut, di tengah semua jadi Pak, kasih saya contoh yang paling susah didapet paling susah didapet yang so spesial yang mana? yang so spesial sebenarnya ini, Pak ini alat scuba alat diving sebenarnya alat diving, ya ini metin itali, Pak jadi kalau mau dapetinnya satu, kita harus punya sertifikat diving karena ini kan speknya khusus untuk rescue untuk pertolongan kalau gitu sekarang, pertama jelasin 2 apaan itu DMC? kalau DMC itu disaster management center itu unit khusus dari dompet 28 dan ini yang paling lama, yang salah satu yang paling lama paling tua itu berapa tahun ini DMC? ini tahun 1995 sudah ada 1995 jadi usia dia setua usia DD hampir setua hampir setua DD hampir setua DD karena dulu konsen kita selain ekonomi, sosial, kemanusiaan 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 itu luas, Pak jadi kita bukan hanya responnya di kebencanaan saja konflik sosial ataupun hal-hal lain yang kemudian pemerintah ditetapkan sebagai status siaga bencana nah itu kita terlibat kalau Corona ini siaga apa nih? disebutnya udah pandemi loh pandemi pandemi, udah pandemi dunia nih karena WHO udah menetapkan iya betul itu artinya kan penyebarannya udah di puluhan negara betul dan di beberapa negara sekarang udah di bahkan udah lockdown ya apa yang udah dikerjain nih sama DMC dan selama ini kan kaitannya selalu bencana alam yang lebih ini ya ini kan bukan bencana alam nih bencana sosial bencana sosial bencana sosial bencana sosial kita turun juga Pak kemarin itu kita hanya memantau DMC itu belum turun masih dikoloi teman-teman di fisik kesehatan sampai kemudian pemerintah menetapkan status pandemi diambil oleh BNPB penanganannya secara nasional kemudian siaga disebut siaga nasional siaga bencana nasional nah itu kemudian kita turun apa sih yang udah dikerjain sama DMC ini dalam konteks mengatasi kalau punya program khusus kayak jadi kalau kita persiapan khususnya memang kemarin kita bentuk tim disinfektan jadi kita membersihkan semua wilayah publik yang kemudian berisiko menjadi media penebaran virus ini ya kan wear pack kita nyebutnya sebenarnya kita nyebutnya itu pakaiannya chemical chemical wear pack tapi kita pakaian untuk ini nah itu yang kita kemudian untuk menurangi risiko untuk papar training kita juga sih Pak programnya namanya kalau nggak salah cekal cekal cegah dan tangkal cegah tangkal kita juga dipersiapkan untuk evakuasi kalau keadaan yang menurut jadi teman-teman kita kalau keadaan yang menurut kita akan menjadi yang terdebat untuk mengevakuasi pasien pasien ya dan seluruh fasilitas itu ada? ada ceritanya 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 soal disinfektan jadi apa yang udah dikerjain? berapa banyak? sampai hari ini Pak kita mulainya minggu malam minggu malam sampai hari ini sudah 65 tempat baru 5 hari tapi sudah 55 tempat tempatnya apa aja itu? satu rumah ibadah rumah ibadah itu mulai dari masjid masjid gereja bihara jadi imparsial kita Pak lintas agama walaupun mungkin di luar orang menganggap gompet glava itu identik Islam tapi kalau di kita karena unitnya itu kemanusiaan kita lintas batasan karena isinya kan berkematan di alam betul bahkan hari ini kita melakukan pelatihan kepada teman-teman PGI Pak hmm PGI itu adalah Persatuan Geraja Indonesia Persatuan Geraja Indonesia jadi mereka minta kita men-support agar mereka kemudian bisa membantu Indonesia untuk kemudian membentuk tim seperti kita disinfektan teman-teman pergi ke sana pergi ke sana caranya gimana tuh? diundang atau PGI oh permintaan ada permintaan ada permintaan ada permintaan Pak bagaimana tahu untuk mereka kita punya call center Pak jadi kalau ada permintaan untuk desinfeksi bisa gue beri call center kita dan di MC ini sekarang adalah yang paling terdepan untuk melakukan disinfektan massal betul di ruang-ruang publik betul Pak yang tadi di tempat-tempat itu betul semua ibadah sekolah sampai transkutas publik LRT Pak oh LRT sudah sudah LRT sudah oh gitu ya tadi sudah disinfektan dan ini artinya tidak akan berhenti karena anda yang terdepan sekarang sudah masuk pada tahap yang kedua mencoba membangun relawan betul supaya kemudian aksi ini bisa meluas dan menyebar ya kan mungkin bukan hanya itu ya nanti menyediakan seluruh alat-alat yang diperlukan yang bisa memungkinkan disinfektan jauh lebih hebat lagi kan jadi kalau selama ini kan kita hanya fokus ke medianya Pak secara fisik ya kantor transportasi publik bangunan-bangunan tapi kemudian kita sadar bahwa harus ada orang juga memperhatikan manusianya oke nah ini ya jadi nanti anda akan terdepan bukan hanya sekedar cuci tangan betul bukan hanya sekedar cleaning nyempat tapi kemudian nyemprot semuanya dan sekarang lagi disiapkan lagi disiapkan Pak prototipenya lagi kita bangun Pak prototipenya lagi dibangun kalau sempat Pak boleh lihat kita luar tapi yang ketiga juga tadi sudah mulai kalau nanti terjadi situasi yang memburuk anda sedang mempersiapkan tim untuk menjadi instrumen atau kelompok yang terdepan dengan anda ini betul apa namanya? kalau kita tetap menyebutnya tim tangkal tangkal kalau gitu begini bang aku jangan lihat nih infrastrukturmu yang lain itu apa silahkan Pak silahkan Pak ushh wah nah ini kenapa ini teman jadi ini hanya bisa dibeli ketika orang sudah punya sertifikat 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 diving baru boleh beli ini kalau orang itu mau beli ini speknya buat eh rescue rescue ya pro lah islam pro pro jadi itu artinya BMC sudah ada orang-orang yang punya sertifikat sudah diving untuk rescue sudah namanya apa ini? ini ini hanya ini sih Pak diving face ini diving face aja apa ya? kita lihat dulu semuanya ini harness Pak harness ini yang kita pakai kalau sertifikat ini kelasnya untuk pro pro juga ini yang masuk di kalau mau naik ini 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 untuk apa nih? untuk rescue di dalam ini Pak oh ini satu badan Pak full body harness namanya Pak dari sini Pak ini ke kaki ya Pak ke kanan Pak oh gini? iya apa-apa dari sini? dari sini oh gini? iya terus iya terus pakai effort Pak tapi ini ke kaki ya Pak oh biar keren dulu ya iya Pak susah kan Pak pakai bajunya aja susah kalau lagi menurang-menurang iya itu Pak ini full body harness namanya terus fasilitas mobil-mobil ada berapa? kita punya sembilan Pak sembilan ya? sembilan? ini ambulan tapi fungsinya kayak keliling-keliling oh keliling-keliling kita punya satu ambulan sempat kali empat sudah modif overall juga itu yang kemarin dan itu untuk keliling juga? itu untuk masuk medan terat Pak kemarin itu waktu kejadian di Bogor BPBD-nya minta bantuan kita untuk naik ke atas karena gak ada yang bisa naik ambulan sebiasa itu ada mobil rescue-nya juga rescue-nya kita punya dua dua double cabin kemudian satu minibus nah minipan lah empat salipan juga terus kita punya unimog satu pasukan masukan berapa pasukan? pasukan 34 pasukan 34 pasukan 34 dan relawan dan relawan juga banyak? relawan DMC ada di 34 provinsi kalau di total itu ada di angka 500 yang on call itu bisa bertambah dan DMC-nya dompet 2 apa itu salah satu yang paling ini ya? banyak lengkap dan.. iya kalau untuk saat ini kita berani bilang kalau kita salah satu termasuk yang siap sih Pak struktur bangunan kita juga kemarin di datangin oleh teman-teman dari NGO di Amerika mereka datang kesini terlihat kesiapan kita Pak itu di SOP kita kalau ada bencana dimanapun berapa jam harus ditampai situ? 1 kali 24 jam maksimal maksimal sudah harus ada di tempat itu? iya sudah harus ada aktivitas oke kalau gitu kita lihat ini yang lainnya? baik Pak kita lihat serius itu kayak digarin pos ini aman aman 2 23 jam wesh mantai wesh biasanya mau langsung kepadanya apa ini Bapak? ini kita sebutnya, ambulan rescue pak bukan ambulan biasa Ini emergency medical rescue namanya. Emergency medical rescue. Jadi seandainya yang tadi kamu bilang itu situasinya pandemik dan kemudian pasien harus dibawa dan tidak punya ruang isolasi, ini mobilnya bisa juga ini. Kita bisa set up ini jadi ruang isolasi. Untuk bawa pasien dari tempat lain itu. Ya. Kalaupun suatu waktu rumah sakitnya ruang isolasinya belum siap, sementara dia bisa stay disini. Jadi dia bukan hanya isolasi tapi dia juga bisa jadi tempat dimana penanganan itu disini juga. Bisa lihat dalamnya? Cuma ini kita kloyari semua. Oh, oke. Oh, luar biasa. Bisa luas sini, Pak. Oh, bisa luas sini juga? Ya. Oke. Jadi tangan saya sama situ itu buka ini. Iya memang, lu gede. Saya pikir bukan hanya tangan, jari-jari tapi gua gede. Iya. Hahaha. Ini sebenarnya tadinya ini artalas gua ada disini semua? Semua, Pak. Ini kan pasti yang kita nggak bisa bintangkan aja ada disini. Oh, oke. Ini apa nih? Baskus itu untuk nyedot dunia, Pak. Oh, nyedot cairan ya. Ada langsung diantuk juga. Cuma sebagai lawannya kita keluarkan, Pak. Iya, iya, iya. Jadi kalo dibutuhkan banget, ini bisa kita gunakan untuk membawa pasien yang perlu diisolasi. Keren, keren. Dahsyat. DMC dahsyat tapi orang tidak tahu buat DMC di dahsyat. Ini yang kita sudah melancarkan bahwa kalo dibutuhkan, ini hanya keluarkan jika saatnya memang dibutuhkan, Pak. Iya, iya. Jadi kalo suatu waktu pandem semakin luas, dan armada-armada perkelangan, kita akan keluarkan ini untuk bawa pasien. Nggak akan jika dibutuhkan misalnya jalan yang jauh, Pak. Nah, perawatan seperti ini bisa dilakukan di sini. Jadi dia tidak sekedar rescue, tapi dia juga bisa dari tempat perawatan. Karena seringin dulu kalo ada kegiatan penjaraan, ini jadi klinik, Pak. Hmm, oke. Jadi klinik. Dan DMC punya berapa nih mobil kayak gitu? Baru satu, Pak. Baru satu. Biayanya mahal. Oh, biayanya mahal banget ya. Mudah-mudahan akan ada jimbang. Ya, mudah-mudahan akan ada orang-orang yang bermawan mendonasikan ini. Bahwa kita perlu bukan hanya satu. Betul nggak? Emangnya Singapura dan kecil itu 51 tahun. Ya, kita banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!